Hai hari ini saya kembali memberikan informasi sekutar Ayu Ting Ting sebelum nonton video ini jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru sekutar Ayu Ting Ting dan jangan lupa juga tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman bukan Victor Agustino, Ayu Ting Ting akhirnya ucap I love you ke pria ini unggahan Ayu Ting Ting di laman instastory-nya malah seret nama presenter kondang keduanya sama-sama membuat Ayu Ting Ting dan pria tersebut jadi ajang perjodohan para fans keduanya baru-baru ini, Ayu Ting Ting mengunggah kebersamaan dengan presenter kondang dan anaknya namun netizen seolah salah fokus dan menyebut nama presenter kondang tersebut padahal dalam postingan di akun at Ayu Ting Ting 92 itu Ayu Ting Ting sebenarnya tak ada sama sekali menyebut nama presenter kondang tersebut namun akibat nama presenter tersebut, fans jadi salah fokus dengan kalimat di caption Sarange Chinoo, tulis Ayu Ting Ting singkat dengan bahasa Korea, belum lama ini dalam foto itu, Ayu Ting Ting memperlihatkan yang kebahagiaannya bersama sang buah hati dia tertawa lebar bersama anak Enci Baskoro itu namun, sejumlah warganet malah salah fokus mereka mengira jika kalimat itu ditujukan pada presenter kondang tersebut yaitu Boy William et Chandra, love you Boy William et Anumpriyono, geluaa bol love juga ia et Niko Agung Prabowo 22, kirain Victor Agustino et Ani dan Iyati 83, and Boy William Said, love you to une seperti dikutip dari banjarmasimpos.co.id itulah berita yang pertama, yuk simak berita selanjutnya keputusan berpisah dari pasangan pasti bukan perkara mudah apalagi jika sudah ada anak dalam hukuman yang harus diakhiri tersebut namun, meski bercerai sederet artis ini bahagia dengan pilihannya dan bisa membahagiakan anak mereka sederet artis tanah air ini mampu menjadi seorang single parent hebat tanpa pasangan atau seorang suami mereka mampu membesarkan anaknya dengan baik mengasuh anak seorang diri bukanlah perkara mudah tapi bagi beberapa artis ini mereka mampu menjalannya dengan baik bahkan mereka sering berlibur hingga ke luar negeri hanya dengan anak mereka kedanggut Ayu Ting Ting bercerai dari Hennyu Baskoro Hendarso pada 2014 silam Ayu melahirkan seorang putri cantik yang diberi nama Bill Kiss dari pernikahannya tersebut sejak bercerai Ayu masih betah menjanda dan jadi single parent sebagai ibu tunggal Ayu kerap mengajak Bill Kiss liburan ke berbagai kota hingga ke luar negeri bahkan terakhir dia mengajak putrinya nonton BTS di Amerika telah berita yang kedua, yuk simak berita selanjutnya berikut kisah asmara Ayu Ting Ting dengan Enci Baskoro, mantan suaminya Ayu Ting Ting pertama kali bertemu dengan Enci Baskoro pada November tahun 2011 rupanya, Ayu Ting Ting dan Enci Baskoro dijodohkan oleh salah satu kerabat mereka saat itu, disebutkan bahwa Enci Baskoro tengah mencari istri yang bisa mendampingi dirinya hingga seumur hidup tak lama kemudian, Ayu Ting Ting berpacaran dengan Enci Baskoro selama dua tahun dikutip dari suara getbook.id, Enci Baskoro menikahi Ayu Ting Ting namun, pernikahan tersebut dilangsungkan secara diam-diam di sisi lain, Ayu Ting Ting dikabarkan hamil duluan diketahui, Ayu Ting Ting melahirkan Giltus Humairah Razak pada tanggal 28 Desember tahun 2013 padahal, Ayu Ting Ting baru menikah pada Juli tahun 2013 Pada tanggal 25 Juli tahun 2013, Ayu Ting Ting sudah meninggalkan rumah Enci Baskoro hal ini lantaran Ayu merasa sudah ditalak oleh Enci namun, menurut Enci, Ayu meninggalkan rumah tanpa alasan Ayu Ting Ting kemudian menggugat cerai Enci Baskoro di pengadilan agama Depok pada Januari tahun 2014 dikatakan bahwa Ayu menggugat cerai Enci lantaran mantan suaminya berselingkuh selain itu, keluarga Ayu dianggap kecewa karena menantunya tak menggelar resepsi pernikahan akhirnya, mereka resmi bercerai pada tanggal 1 April tahun 2014 terima kasih telah menonton!